Dan pemirsa untuk mengetahui update terkini, pasca banjir di Kalimantan Selatan langsung saja kita bergabung dengan kontributor berita satu, Fuad Iqbal yang langsung melaporkan dari kawasan kantor Basarnas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Fuad silahkan informasinya, apa update terkini, data yang terjadi di lokasi dan juga termasuk berapa jumlah warga yang terkena dampak? Baik, dapat saya laporkan pada Anda di studio dan juga pemirsa di rumah, banjir yang merendam Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Berdasarkan data terkini dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, per tanggal 22 Januari 2021, banjir yang semula merendam 11 kabupaten kota, Saat ini dilaporkan hanya tersisa 3 kabupaten kota yang dinilai masih cukup parah, yaitu di Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Barito Kuala. Dengan demikian, maka jumlah warga yang mengungsi pun saat ini juga telah berkurang dari yang semula mencapai 77.000 jiwa, saat ini hanya tersisa 55.000 jiwa. Berkurangnya jumlah pengungsi ini merupakan dampak dari telah semakin berkurangnya kawasan yang berendam banjir, sehingga warga yang sebelumnya sempat mengungsi, kini telah kembali ke rumahnya masing-masing. Namun, khusus di kota Banjarmasin sendiri, saat ini kondisi banjir masih terus berfluktuatif, yang artinya saat hujan kembali turun dan kondisi pasang air laut naik, maka debit banjir pun akan ikut naik. Bahkan di kota Banjarmasin sendiri, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Utara, masih ada sejumlah titik yang hingga saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Upaya dari pemerintah kota Banjarmasin untuk menanggulangi banjir juga masih terus dilakukan, diantaranya seperti melakukan normalisasi sungai dengan membongkar bangunan yang dinilai menutupi aliran sungai, dengan harapan aliran sungai bisa kembali lancar. Kemudian, selanjutnya adalah pemerintah kota Banjarmasin juga terus melakukan penyedotan di sejumlah titik kenangan air, dengan harapan banjir bisa semakin cepat surut. Kemudian, terakhir dapat juga saya laporkan berdasarkan data dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir saat ini mencapai 20 orang. Dan hingga kini masih ada 6 orang lainnya yang dilaporkan masih belum ditemukan karena terbawa arus banjir. Demikian. Baik, Fod, bagaimana penyaluran bantuan sosial untuk para korban bencana banjir? Baik, penyaluran bantuan logistik bagi para korban banjir memang juga sampai dengan saat ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan juga TNI Polri serta para relawan. Di antaranya, seperti yang dilakukan oleh timsar dari TNI Angkatan Laut yang mengerahkan personilnya dari satuan pasukan katak dan pasukan penyelam untuk mendistribusikan logistik di kawasan yang terisolir dan sulit untuk dijangkau melalui jalur darat. Salah satunya seperti di Kecamatan Alalak dan Kecamatan Tanah Halayung, Kabupaten Barito Kuala. Distribusi logistik bagi korban banjir di kawasan tersebut harus dilakukan melalui jalur sungai dengan mengerahkan 3 unit perahu karet. Kemudian, tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu korban banjir di posko pengungsian yang berada di Terminal 6 Banjir Masin. Dan mereka menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi korban banjir adalah terkait keringanan pembayaran tagihan air dan listrik serta cicilan kredit kendaraan. Pasalnya, mereka sejak banjir melanda, warga korban banjir ini sudah tak lagi bisa bekerja sehingga mereka pun tak bisa mendapatkan penghasilan. Dan jika banjir tak segera surut, mereka khawatir tak mampu membayar tagihan-tagihan tersebut. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, seperti obat kebatan, pakaian, bahan makanan, dan juga kebutuhan pokok lainnya, mereka mengaku saat ini sebagian besar telat berpenuhi. Kemudian untuk di daerah atau kawasan yang sampai dengan saat ini sulit untuk dijangkau, yaitu seperti di Kabupaten Barito Kuala, korban banjir saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa pasokan air bersih. Demikian. Baik, terima kasih, Fuad, untuk informasinya. Pemirsa itu tadi, laporan dari kontributor Berita 1, Fuad Iqbal, langsung dari kawasan kantor Basarnas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih.